Saudara Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan musnahkan 100 gram lebih barang bukti narkoba jenis sabu. Sabu yang dimusnahkan disita dari 5 tersangka yang ditangkap dalam periode Mei hingga Juni 2024. Sebanyak sekitar 194 gram lebih narkoba jenis sabu dari sekitar 195 gram sabu dimusnahkan jajaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan pada Rebu Pagi di Banjarmasin. Pemusnahan dilakukan dengan cara memblender sabu dalam cairan lalu dibuang ke saluran limba. Sabu yang dimusnahkan merupakan barang bukti dari 5 tersangka yang ditangkap masing-masing dengan kasus berbeda. Sedauhi ini kenapa kita agak sulit ya semuanya pakai sistem ranjol mungkin di direkturat. Makanya kita melaksanakan ini semua dengan kegiatan bukan hanya laporan masyarakat juga pakai kegiatan yang lain. Para tersangka yang terdiri dari tiga kasus ini ditangkap dalam periode bulan Mei hingga Juni 2024. Selain kelima tersangka yang sudah ditangkap, petugas masih mencari satu terduga pelaku pengedar lain yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Fadli Azhari, Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.